Halo teman-teman yang terkasih, saya sedang berada di sekitaran Pejaten Barat 10A Ini di apa ini, di tempat dimana ini ya, ternyata saya ada di sini sedari-sedara Teman-teman yang terkasih saya ada di Seminari Wacana Bakti Seminari Menengah setingkat SMA yang ada di Keuskupan Agung Jakarta Dan saya adalah salah satu alumni dari Seminari ini, Wacana Bakti, di tahun 2006 Saya masuk dan lulus di tahun 2010 Nah ini sudah luar biasa sekali, bagus sekali sekarang ya Maka kita akan tur ke Seminari Wacana Bakti dan inilah jalan-jalan kita Ini lobby-nya, lobby Seminari Wacana Bakti Nah di sini ada Seminari Wacana Bakti Nah lalu di sini ada Keuskupan Agung Jakarta Lalu kita lihat dulu ya, ini adalah rektorat Inilah rektorat atau biasanya tempat-tempat romo-romo para tinggal Dan di sebelah sana, tadi sebelah sana adalah Kolesi Gonsaga Sekolah SMA Kolesi Gonsaga Dan kalau Anda mau lihat video tentang SMA Kolesi Gonsaga Nanti cek video saya lainnya, ya ini kali ini tentang Seminari Wacana Bakti Di sana juga ada lapangan basket, sport hall di sana Yang bisa digunakan juga oleh seminaris Coba kita lihat di sebelah kanan kirinya ada apa saja ya Ya ini ada rektorat, ini ada lobby-nya Ini lobby-nya, lalu kita lihat Di sini ada apa nih Di sini ada Parkiran mobil dan motor ya Di sini adalah parkiran mobil dan motor Lalu ini Kamar-kamar para romo ada di atas di sini Atau para frater Nah di sini Di belakang sana Itu ada Taman untuk Ya bacaan rohani lah Sore hari Para seminaris bacaan rohani di sana Nah kita masuk dari depan saja ya Kita kembali ke depan Nah mau kita lihat Kita masuk di Rektorat ya Siapa yang pernah Bersekolah di sini Boleh komentar juga Angkatan berapa nih Ya para korpus ini Kita coba masuk ke rektorat Melalui rektorat Seminari Wacana Bakti ya Di sini ada Seminari Wacana Bakti Nah di sini adalah Ini lobby yang terkenal Nah ini lobby Seminari Wacana Bakti Di sini ada ruangan untuk Tamu Atau biasanya saya untuk bimbingan rohani di sini Nah di sini nih Untuk bertemu dengan para seminaris Atau seminaris dengan Para romo di sini Untuk bimbingan rohani Di sini ada ruang rapat Di sini juga ada ruang tamu Untuk bimbingan rohani Kita lihat dari luar saja Nah itu ya Di sini ada ruang keuangan Lalu di sini ada Ruangan ekonom Lalu di sini Ada lukisan di atas Ini ke atas adalah Kamar para romo Nah ini di sini ada Ruang makannya para romo nih Mau tau gak nih Ruang makan para romo nih Di Seminari ya Nah ini Kita coba Nah ini adalah ruang makan para romo Ini adalah ruang makan para romo Di Seminari Wacana Bakti Ya kita tutup lagi Kita cek Kita akan jalan Lihat Nah ini Inilah Ruang rapat Eh ruang rapat Ruang makan Nah ini adalah Lorong-lorong Koridor-koridor Menuju ke Kamar-kamar Atau unit-unit Dari para seminaris Di sebelah kiri kita Ini ada Namanya unit 1 ya Unit Santo Yohanes Nah di sini Ada apa saja di sini Ternyata di sini ada Dulu kamar-kamar juga Unit ini juga Di sini Di sini ada ruangan pendampingan psikologis Eh Ruangan pendampingan psikologi Lalu di sini juga ada Di atas itu ada kamar-kamar Di atas Kamar tamu Di sini ada Ruangan para guru seminari Lalu di sini ada Ruang rapat juga Ruang kelas Ya di sini ada ruang kelas Lalu di sini ada Perpustakaan Perpustakaan Nah ternyata dikunci Bisa kita lihat ya Ini perpustakaan Lalu kita lihat Di sini ada Apa saja Di sini ada ruang cuci Di sini ya Cuci baju Cuci dan sebagainya Di sini ada ruang KPA Ini Kelas persiapan atas Di sini ada ruang kelasnya mereka Nah kita coba keliling lagi Ini unit satu Unit Santo Yohanes Kita lihat Kita lihat Akan keliling-keliling lagi Di sini Nah di sini ada Di sini ada patung Santo Yohanes ya Sepertinya Harusnya sih Iya bener Santo Yohanes Nah kita akan Cek keliling lagi Kita akan keliling-keliling lagi Melihat Situasi Seminari Wacana Bakti Di sini ada tulisannya Seminari Menengah Wacana Bakti Nah ada taman-taman yang bagus Nah di sini ada juga Kolam ikan Di sini ada aula Sebutannya sih Aula Seminari Tapi dipakai juga oleh Gonsaga ya Coba kita lihat di Dalamnya seperti apa Kalau tidak dibuka Oh dibuka Nah ini cukup luas Inilah aula seminari Wacana Bakti Yang biasa digunakan Untuk acara-acara Baik Gonsaga Maupun seminari Dan hebatnya di sana Bisa kita lihat Di sini ac ya Tentu ac Lalu di Itu itu ada Videotron Ada olahraga juga Pingpong di sini Lalu yang menarik di sini ada Para rektor Pada jaman-jaman Dari jaman ke jaman Rektor dari jaman ke jaman Ada Pater Dros Ada Pater Basius Sudico Ada Pater Satyoko Ada Pater Aji Ada Pater Rudi Ada Pater Sarju Ada Pater Andi Ada Pater Ari Dan sekarang Pater Charles Seminari Wacana Bakti Dulu dan sekarang Wah gak kelihatan ya Nah maka harus ke Seminari Wacana Bakti nih Nah di sini adalah Lulusan-lulusan Imam Dian Diarawan Lulusan Seminari Wacana Bakti Dan Ternyata Kita lihat di bawah Ada saya di sana Wah Luar biasa Ini juga Piala-piala Nih di sana ya Ada ruangan-ruangan Kita coba Balik lagi ke Area 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 dalam Nah di sana ada Lapangan sepak bola Bersama juga Teman-teman Gonzaga Di sini ada tulisan Tulisannya apa nih Sudah-sudah bisa kita lihat Ada tulisan Sangvitas Sanitas Sainsia Dan komunitas Ya Sanitas itu kalau gak salah Hidup rohani ya Sanitas itu hidup bersih Sainsia Hidup Pendidikan Studi Belajar Hidup komunitas Ya community Ya saling bersama-sama Satu sama lain Coba kita lihat lagi Keliling-keliling lagi Di sini Nah ini banyak hal yang menarik Di sini Ini koridor-koridor yang Ini adalah Ruang studio Kalau dulu saya buat latihan Studio musik ini Sekarang juga Sepertinya masih ya Ini Ruang studio Di sini ruang studio Nah Ini untuk Ini untuk multimedia Untuk editing Lalu di sini ada yang sedang main piano Di sini Siapakah yang sedang main piano Oh Lihat nih Lagi latihan musik ya Iya Woy Mantap Libur kah Woy Di sini ada Set untuk latihan Orkestra Nah di sini ada juga nih Lagi latihan Di dalam sini ada orang nih Hah Siapa Lagi main Wah ini ada ruangan podcast juga nih Permisi Ada ruangan podcast Wah gelap Ya ada ruangan podcast Nah di sini ada Macem-macem Ini buat Buat latihan kapan nih Buat Expo Paroki Pamulang Oh Expo Paroki Pamulang Tanggal berapa Bulan apa Bulan ini Oh bulan ini Oke Sampai jumpa di Expo Paroki Pamulang nih Paroki Pamulang Siap-siap Segera Ini juga ada alat-alat musik Ya ini ada selo Ada kontrabass besar Terima kasih ya Iya Yuk Keliling lagi Nah kita keliling lagi Di sini ada Gamlan Di sini juga ada Gamlan Ada ruang Gamlan dan ruang Angklung Disini ya Disini ya Ini ada Gamlan Angklung Lalu disini ada Nah ini menarik nih Ini ada papan tulis Yang Tulisannya adalah Ini Informasi-informasi Disini ada Rema Harian Bisa kelihatan gak Di dalam kehendingan dan tangan bertumpulah jiwa Untuk mengabdi Tuhan Ada bel juga Penang jawab bel Ada tanggalan Lalu disini ada Mading Ada Mading kosong disini Nah ini ada Mading Informasi-informasi Lalu yang menarik adalah Disini Nah ini yang menarik Ini yang berkesan sekali Ini adalah bel Yang digunakan untuk Membunyikan bel Ketika bel bangun Bel jadwal Bel misak Semua dari sini Ini udah legend juga nih bel Ya coba kita lihat Lagi ini adalah Ruang makan Ini rekternya Ruang makan Para seminaris Disini Disini ada tempat Gelas dan sendok juga Disini ada ruang makan Disini ada foto-foto juga Ya Disini ada foto-foto Seminari menengah wacana bakti Disini ada buat baca koran Bermain Karambol Saya ada gak ya disini ya Seminari wacana bakti ya Wah ini yang paling lawas Sepertinya Ini Ini saya gak ada nih 2012 Ini 2021 pasti gak ada Ini harapan indah LDK Ini 2021 Nah ini saya ada nih Ini saya nih Tapi ini udah di front Tertemu seminaris Lalu ini Wah Ini ya Inilah suasana di ruang makan Para seminaris Makanannya udah ada nih kayaknya nih Coba kita lihat makanannya apa ya Kita spill makanan di seminari Menengah wacana bakti Kita spill ya Makanannya adalah Tararara Ada Wah ini ada nasi siang Ini ada nasi Ini ada Tahu goreng Tahu goreng Disini juga ada Sayur sawi Mantap Nah coba kita keliling lagi ya Nah ini juga jam legend nih Dari jaman dulu nih Disini ada tempat cuci-cuci juga Disini ada tempat cuci-cuci piring Cuci-cuci perlengkapan Kita lihat lagi kesana Ada apa saja sebenarnya Kita lihat disini unit 2 sama seperti pada umumnya Di bawah itu ruang belajar Di lantai atasnya itu adalah Ruangan untuk istirahat untuk tidur Coba kita lihat disini ada Ada Apa namanya Ruang komputer Nah disini ada ruang komputer Ruang komputer di atas Kamar-kamar ya Disini ada ruang komputer Disini ada ruang Ini ruang belajar Ini kelihatan Ini ruang belajar Disini apa ya ada Disini gudang Gudang Kita lihat lagi lah Kita keliling lagi Disini coba kita lihat Disini ada ruang kelas juga Dan ruang komputer Nah disini ruang kelas Dan ruang komputer Ya kita lihat lagi Disini Ada unit matius Halo 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 Mare Libur ya Ya Pak Nah disini ada ruang-ruang Sama Ini ruang unit look Matius ya berarti ya Disini ada unit matius Sama di atasnya adalah ruang tidur Lalu di bawahnya adalah ruang belajar Dan inilah Ini kamar yang cukup terkenal ini Ini kamarnya Romo Salto ini Terkunci sepertinya Nah ini kamar Romo Salto Mantap Nah coba kita keliling-keliling lagi Disana ada tempat cucian Nggak usah ke dalamnya Karena tahu bentuknya seperti apa Lalu kita akan keliling lagi Akan keliling Sama sepertinya Ada 4 unit Semua memiliki Lenskap yang sama Ada Ruang belajar di bawah Lalu juga ada Ruang Tidur di atas Ya Kita akan lihat lagi Ini kita akan Ke lorong yang ini Ini adalah Lorong dapur Nah ini menarik nih Ini lorong dapur Kita akan lihat Mereka yang akan Masak di dapur Nah ini dapur Ini dapur Selamat sore Selamat sore Ini dapur Untuk Mau masak Masakan ini Suster Udah selesai semua Udah bersih Udah Nah Dibawa ke depan Tahu goreng Sayur sawi Wah Ini Mantap Masak-masak disini Sate Sawi tempe Wah mantap Makanan saya juga dulu Berasal dari sini nih Wah Mari-mari Yeay Nah Ini juga di belakang Ada tamanan Taman sayur-sayuran Lalu ini ada Ruangan-ruangan Ini ada Workshop gudang Disana ada Was Untuk cuci-cuci baju Para romo Disini ada tamanan Wah Ini ada Bengkel gudang Perlengkapan Dan lain sebagainya Kita kembali lagi Ke depan Kita kembali Nah ini juga Ini ada yang tahu Buah Pohon apa ini Nah ini menarik Tapi gak bisa dimakan Buahnya Ini unit 4 Unit Saya gak pernah disini Jadi lupa Unit Lukas Kalau gak salah Di sini Ada Ya benar Unit Lukas Ini kita akan lihat Ada alat fitness juga Ini bangunan baru Ini ada Valet Yaitu untuk merawat Mereka yang sakit Untuk merawat Mereka yang sakit Disini ada Valet Nah ini Videonya durasinya Cukup lama Ini Ya Disini ada buat Merawat yang sakit Kita lihat Dari luar saja Tempat untuk Merawat Mereka yang sakit Nah Ini disini Lalu kita ke tempat Terakhir yang menjadi Bagian penting Dari Seminari ini Salah satu pusat Yang paling sering Dikunjungi oleh Para seminaris Yang paling sering Dikunjungi juga Ketika Mau ujian Dari mulai Pagi hari Siang hari Sore hari Dan Malam hari Coba kita lihat Kita akan menuju Ketempat Yang sangat penting Yang sangat penting Yaitu apa Kira-kira bisa Menyebutkan Tempat yang sangat penting Untuk Mengumpulkan Para seminaris Jalannya agak Lumayan ini Kita akan menuju Ke Ya betul Kita akan menuju Ke kapel Seminari Disini Biasa Misah Mungkin setengah Malam Pagi Doa malam Jum Sembilan Setengah Sepuluh Mungkin ya Saya lupa Itu jaman saya dulu Nah coba kita lihat Kita akan naik Menuju Kapel Tangga ini Menjadi istimewa Nah disana Landscape Dari atas Kita akan menuju Ke kapel Disini juga ada Bunda Maria Segala suku Nah ini kita akan Masuk ke kapelnya Kita lihat Bersama-sama Ini kapelnya Nah Ini adalah kapel Seminari Menengah Wacana Bakti Bisa kita lihat Nah disini ya Saya dulu Biasanya duduknya Di Puter-puter sih Tapi sering Di sebelah sana Sebelah sana Ini ada altarnya Yasanya Ya dari dulu Tidak berubah Yasanya seperti itu Dengan kain-kain Menjuntai dari belakang Ini ada Lilin Pasca juga Dan ini tempat Kur Biasanya Kur Lalu disini Umat-umat yang lain disini Dan kita lihat Disana Seperti ada yang sedang Main bola Nah Ini landscape Ketika Ada lapangan bola Ini lapangan Mini soccer Ini dah Inilah Kapelnya Kita masuk lagi Ke kapel Setelah menengah Wacara Bakti Disini ada Gudang Nah disini ada Gudang-gudang-gudang Disini ada Sakristi Nah disini ada Sakristi 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 Disini ada Pintu keluar Dari Sakristi Disini ada Pintu Nah Teman-teman Mungkin sekian dulu Sekian dulu Tur kita Di Seminari Wacara Bakti Ini Kalau boleh tulis Dulu anda Pernah sekolah Disini Atau lulusan Disini Tahun berapa Anggota korpus Yang tahun berapa Atau anda yang Teman-teman muda Miss Dinar Yang mau sekolah Disini Itu juga boleh Nanti kita akan ketemu juga Di tempat ini Pada saat John Paul Second Cup John Paul Dua Cup Yang biasanya dilakukan Dan setiap tahun Sudah kurang lebih Mungkin 13 tahun Belasan tahun lah Saya gak tau persisnya Sudah dilaksanakan Di tempat ini Yang luar biasa Baik sekali Semoga Kita Semakin tahu Tentang seminari Wacara Bakti Yang ada di Kuskupan Agung Jakarta Yang membantu Dan menyediakan Tenaga-tenaga Mendidik Calon-calon Imam Baik itu di Kuskupan Agung Jakarta Di Kuskupan lain Maupun di Biara Tarikat yang lain Tuhan memberkati Salam sehat semua Dari Sebenarnya Wacara Bakti Di kapelnya Tuhan berkati Daaah Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati